ini tuh terus ada ini satu nih Wah besar banget ini besar dan sehat alias enggak disengat sama binatang ini enak banget teman-teman ini buah tin atau igosnya sebagian akan saya masukkan ke dalam dalamnya seperti ini tuh gratias trotis besar sekali yang ini lihat nah sekali nanti kita panen oke bruhi oh oh que grande besar sekali matile bruhi keeeh anda que te gusta eh ven oh hola bruhi ya ese es el verde que ras matile este no sé si estará bueno vale porque bueno ya tiene la raya amarillo si my car que bueno este todavía no poco por tiempo si de wiii eh porque te dice de wiii hahaha kalau matile ben abri abri lo primero si por si está amarillo así mira kalau así lo abri ay así 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 wooooooooh enak sekali sepertinya si enak saja sepertinya enak enak sepertinya enak enak ya, saya pikir ini ini, ini sedusnya, manis atau tidak hati-hati ibu carikan lagi kalau Matile mau, mau lagi hati-hati di Indonesia ini namanya cipluan lihat, Matile ini dalamnya sesuatu lihat, ada cipluan buka, dan dalamnya enak sekali buka itu enak sekali dalamnya namanya cipluan iya, itu enak sekali cipluan namanya enggak, itu cipluan ini cipluan Matile cuma ada siop sawas awir, cipluan awir, ada apa enggak tuh cipluan teman-teman kita coba manis apa enggak hmm, kecut tipuannya tipuannya kecut enak ini ya mau carikan lagi ya ya mati dengan apa oh ini mati teman-teman 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 kita lanjut lagi seperti janji seperti janji saya tadi karena tadi waktu kita lihat buah igos panas atau buah tin saya berhenti sebentar karena panasnya luar biasa saya enggak tahan dan ini sekarang ada matahari juga cuman agak kayak sedikit tertutup sama awan jadi panasnya enggak enggak ngentang-ngentang seperti tadi teman-teman dan sekarang saya mau ajak teman-teman untuk panen buah tin karena Gonzalo bilang tadi tahun ini buah tinnya tidak akan dipanen jadi cuman akan dibiarin di pohon aja pertama karena dia enggak ada waktu untuk milih-milih mana yang dimakan sama bico apa dimakan sama binatang-binatang serangga-serangga tuh teman-teman atau mana yang masih bagus dia enggak ada waktu untuk milih-milihin itu jadi dia bilang kalau milihin itu nanti waktunya habis untuk milihin kerjaan lain enggak sempat terpegang karena dia sekarang fokus untuk ngurusin anggur-anggur mau panen-panen anggur ini teman-teman gitu jadi dia bilang ambil semuanya ambil semau kamu karena itu semuanya enggak akan kita ambil cuman kita biarin di pohon jadi sayang juga kalau enggak dimakan dia bilang gitu jadi yuk saya mau ajak teman-teman untuk panen tapi juga mungkin mungkin saya tidak panen semuanya juga karena kalau panen semuanya juga membazir enggak dimakan anjingnya teman-teman takut saya anjingnya bikin takut saya mau ke atas dulu untuk ambil gunting ya yuk jadi saya sempat ambil waktu datang itu ya sebelum masuk ke rumah sempat ambil beberapa buah tin lihat ini buahnya besar-besar teman-teman besar-besar banget kalau dibanding dengan buah tin yang kita punya di ladang kita di kasteon mungkin punya kita tuh cuman separohnya ini atau satu ini dibagi tiga itu yang punya kita ini bener-bener jumbo-jumbo banget ini saya mau tunjukkan sama teman-teman gimana dalamnya ya sebentar ini ini matang banget teman-teman bisa lihat warnanya dan sudah meletek-meletek seperti ini ini adalah salah satu tanda bahwa ini sudah matang sempurna nah kita lihat dalamnya bagaimana dalamnya seperti ini tuh ini kalau melihat begini saya langsung kemecer teman-teman air liur saya langsung keluar seperti ini oh ini ternyata agak sedikit kering bagian bagian sininya agak sedikit kering mungkin karena udah matang ya teman-teman ini kita makan ya bismillahirrahmanirrahim wow enak banget teman-teman lihat ini enak luar biasa di bagian yang kering gak saya makan ya teman-teman enak banget saya cari gunting cuman gak nemu guntingnya dimana jadi kita akan panen pakai pisau aja ya yuk yang ada di pinggir jalan ini ini yang arah masuk ke rumahnya gonzalo lihat teman-teman besar-besar banget nih terus di sini juga ada lagi ini di sebelah sini ada lagi tuh banyak banget banyak-banyak sekali sebelah sini juga ada nih ini besar banget nih teman-teman hampir satu telapak tangan saya sebelah sini sebelah sini ini juga ada lagi tuh 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 ini juga wah ini nih teman-teman lihat nih besar banget dan terlihat sehat sekali ini tuh lihat ini teman-teman lihat sebagian sudah ungu sebagian masih hijau-hijau jadi nanti ini panennya juga tidak barengan kalaupun dipanen ya tapi katanya gak bakal dipanen makanya tadi saya disuruh ambil sepuasnya semau saya lihat ini ya teman-teman besar banget warnanya hijau keunggu-ungguan ini masih agak mengkal ya teman-teman terus ini juga terlihat itu teman-teman oh sayang banget biasa apa enggak tuh banyak sekali nah ini dia kelihatan enggak nih besar banget kan tuh ini lagi jadi itu kalau udah mateng gampang banget terkelopenya teman-teman nih lihatnya teman-teman ini akan kita petik gimana caranya biar dia gak lecet-lecet teman-teman karena udah mateng-mateng banget nih tuh ini lagi nah ini besar banget ini lihat biar gak kegores kulitnya nih tuh kan hati-hati aja dia udah lecet-lecet gini teman-teman nih tuh ini besar banget hampir semuanya besar-besar ya teman-teman ini di bawah ini juga ada nih igos mateng di pohon teman-teman lihat ini teman-teman nih terus ini ada lagi ini agak lebih kecil nih tuh nih wah wah besar banget ini besar dan sehat alias gak disengat sama binatang ini mateng banget ini mungkin saya akan ambil sebagian masih mengkal kali ya teman-teman biar bisa awet kalau ini kalau mateng banget gini dipegang aja dia udah lonyot gini teman-teman kalau yang mateng ini dipegang aja dia udah lonyot gini teman-teman saking matengnya ini dia semuanya semuanya besar-besar semuanya mateng-mateng nih yuk tadi saya ambil di sebelah sana tinggal kita masukkan ke keranjang yuk yuk sayang banget ya teman-teman sebuahnya ini gak dipanen sayang banget rasanya ini nih ini yang saya ambil tadi kita taruh disini fragile banget ini buah kesentuh sedikit aja dia lecet teman-teman bagusnya ini kita taruh di wadah seperti ini loh teman-teman seperti telur jadi masing-masing terpisah biar apa biar gak pada hancur ini karena dia delikat disini dibilangnya sangat fragile jadi kita mesti pelan-pelan ini pun kalau kita tumpuk bawahnya bisa penyak teman-teman ini banyak kan teman-teman tuh segini nih lihat besar banget tuh besar sekali banyak banget ih ini besar banget nih teman-teman ini besarnya luar biasa lihat tuh ini teman-teman tuh dia tiang teman-teman di atas dong ada satu besar banget lihat ini ini tuh terus ada ini satu lihat teman-teman matang banget kayaknya udah banyak banget penen kita aku tahu sekarang kita ini taruh di keranjang ini bener-bener surganya buah tin di Malaga lihat sebanyak ini ini baru sedikit yang kita panen nih ada yang di bawah matang banget menurut teman-teman bagaimana kata Nacho silahkan tulis di kolom komentar menurut teman-teman buah sebanyak ini nggak dipanen dianggurin dengan alasan karena dia nggak ada waktu untuk milihin yang bagus sama yang jelek Malaga adalah surganya Wow teman-teman lihat ini ini adalah yang paling besar dari dunia dan ini besar banget ah tu tu maduro kamu sama tu maduro terlalu mateng berapa harga buah tin di singapura berapa harga buah tin di singapura sudah banyak banget dapatnya walaupun ini belum semuanya kita panen tapi sepertinya udah aja segini aja kita panen hari ini teman-teman terima kasih sudah bergabung dengan kami lihat panenan saya hari ini banyak banget sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye teman-teman dan jangan lupa subscribe teman-teman sekarang kita sudah sampai di rumah dan ini buah tin atau igosnya sebagian akan saya masukkan ke dalam kulkas karena kan tadi sebagian banyak yang mateng-mateng banget ya teman-teman jadi yang mateng-mateng banget yang empumpu banget biar gak cepat busuk akan saya simpan di dalam kulkas tapi saya masukkan ke dalam tupper dulu kita taruh cantik disini saya kebetulan ada beberapa tupper dan setelah itu akan kita simpan di kulkas agar tahan berhari-hari gitu nih misalnya yang ini ini udah mateng banget karena kalau disimpan di luar nanti banyak ini teman-teman banyak apa ya kalau bahasa jawanya itu merutu apa ya binatang yang terbang kecil-kecil itu loh teman-teman karena ini manis kan ini soalnya gak tau sih sebenernya mat apa enggak ya kalau tumpuk kalau kita coba tutup omwa teman-teman sayang banget kalau pada busuk karena ini buah ini buah ngambilnya tadi di bawah teri matahari panas-panas banget tumpuk dua gini aja biar gak pada hancur ya teman-teman ini kayaknya tuh ini gak bisa terlalu besar itu yang kecil-kecil yang diatasnya agar bisa ditutup ini juga gak bisa ditutup cumannya bisa kecil-kecil yang kecil bisa kita nutup sepertinya ini bisa oke yang ini kita simpen dulu di kulkas ini pake tupper ibu ibu kenapa kenapa hehehe ibu 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 and my hands are not free thank you sama jangan lupa berdoa ya ini yang masih agak mentah pun gak apa-apa, kita masukin ke kulkas biar tahan lama jadi matangnya lebih lama nanti oke, ini yang terakhir ini dia teman-teman oke deh, sekian dulu ya videonya kita ketemu lagi di video selanjutnya bye teman-teman bye